Aku pribadi yang suka tantangan dan anti-mainstream. Hal ini membuat hidup aku terasa lebih berwarna dan biasa-biasa aja. Karena aku penasaran dengan dunia penerbangan, akhirnya aku memutuskan untuk sekolah penerbang dan sekarang aku menjadi seorang co-pilot. Aku senang bertemu dengan berbagai macam rekan kerja di setiap penerbangan, dan juga mengunjungi berbagai daerah dan negara. Aku paling suka pulau Sulawesi, karena dari ketidian, lau Sulawesi begitu indah. Menjadi seorang pilot, ada juga dukanya. Aku harus siap menghadapi segala resiko di setiap penerbanganku, menghadapi cuaca yang buruk misalnya. Dan juga, waktu bersama keluarga dan teman-temanku menjadi berkurang, karena jam kerjaku yang berbeda dengan jam kantoran pada umumnya. Belum lagi menghadapi tantangan di mana kehadiranku di pekerjaan ini dipandang sebelah mata. Hal ini wajar, karena jarang seorang wanita berani memilih untuk menjadi seorang penerbang. Namun, hal ini aku jadikan pacuan dan semangat untuk menunjukkan bahwa sebagai seorang wanita, aku layak menjadi seorang penerbang. Dan tidak ada yang mampu menghalangi impian kita, termasuk gender. Buatku, ada dua kunci utama dalam menjalankan pekerjaan ini, yaitu bekerja sesuai prosedur dan komunikasi. Jika kedua hal tersebut dijalankan dengan benar, maka akan menghasilkan hasil kerja yang baik. Aku punya impian menerbangkan widebody aircraft dengan tipe Airbus. Dan juga, aku ingin menjadi seorang kapten, di mana suatu hari nanti aku diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk memimpin suatu penerbangan. Di udara, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Saat pesawat tinggal landas, artinya semua beban dan tanggung jawab ada di pundakku. Aku selalu berserah pada Tuhan dan melakukan yang terbaik, karena aku menjalani hidup seperti hari ini adalah hari terakhirku. Aku, Farika Rahadi, A Woman with Purpose. Sampai jumpa di video selanjutnya.